Intro Untuk mendukung memutus mata rantai COVID-19 Dinas Kesehatan Puskesmas Panipan bersama TNI dan Polri menggelar vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua untuk masyarakat umum dan juga para siswa dan siswi di setiap harinya Dan pada hari ini vaksinasi digelar di Aula Sekolah Islayah Jalan Bakti ke Penghuluan Panipan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau Pada selasa pagi 7 Desember 2021 Adapun kegiatan vaksinasi ini merupakan upaya pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir untuk mempercepat peningkatan target capaian vaksinasi di kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Dari pantauan di lapangan tanpa antusias masyarakat untuk divaksin Mengingat, vaksin merupakan salah satu persyaratan bagi pelaku perjalanan keluar daerah baik melalui darat, laut, dan juga udara Vaksinasi yang digelar selama beberapa hari ini dapat diikuti oleh peserta mulai dari para siswa-siswi, ibu hamil, dan juga lansia Peserta yang ingin divaksin hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga serta nomor HP yang bisa dihubungi melalui SMS untuk informasi sertifikat vaksin Selain dapat mengendalikan dan mencegah terpaparnya virus COVID-19 dengan sudah tervaksinasinya, masyarakat diharapkan akan cepat terbentuk kekebalan kelompok sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara normal dan tetap disiplin protokol kesehatan Sebagaimana yang disampaikan surat edaran Bupati Rokan Hilir mengharapkan pelaksanaan vaksin sekolah tatap buka di sekolah Pondok Pasantren tenaga pengajar dan peserta didik wajib telah melaksanakan vaksinasi Bagi tenaga pendidikan yang belum melaksanakan vaksin diberi kesempatan sampai tanggal 10 Desember 2021 bagi yang tidak dapat, divaksin agar mengertakan surat keterangan dokter Apabila sampai batas waktu tidak bisa melakukan vaksin Kepala Sekolah Wajib melaporkan kepada Bupati Rokan Hilir melalui korwil maupun dinas terkait Bagi peserta didik yang belum divaksin diberi batas waktu selambatnya tanggal 10 Desember 2021 Bagi peserta didik yang tidak bersedia divaksin tidak diperkenankan sekolah atau belajar tatap buka Juga bagi penerima Bangsos, BLT, PKH, dan sebagainya wajib melaksanakan vaksin sekeluarga Petugas Penyaluran Bangsos Kepenghuluan, Kelurahan, Bank agar memperhatikan hal-hal tersebut dan dapat melaporkan kepada Bupati Rokan Hilir secara berkelanjutan Terima kasih telah menonton!